Good day sahabat rock and roll Sahabat rock and roll Di samping aku sudah hadir Bintang tamu narasumber aku yang keren banget Kita mau bahas tentang show director Tapi sebelumnya Kita lihat dulu yang satu ini Terima kasih Artis hits Mantan Tapi juga memang Di dunia entertainment Dunia EU sangatlah beken Namanya Mas Miki Nasution Halo semuanya Jadi di kelas eventnya Ibu Cantik Rock and Roll Mas Miki kita banyak ngebahas tentang Cerita-cerita atau sharing Tentang dunia EU lah Dunia event Nah hari ini kita mau ngupas Tentang Mas Miki dan dunia show director Oh oke Kita mau kenalan lebih jauh dulu Sama Mas Miki Kalau aku sih Dan teman-teman iku Pasti sudah kenal siapa beliau Tapi Mas Miki langsung cerita dulu Mas Miki itu adalah Artis talenta penyanyi hits di tahun 90an 90an Cita dong Jadi dulu sempet bikin band Jadi ada alirannya Ada yang satu disco Karua Boys Karua Boys Satu lagi Rock Sama Panhead Waktu itu Wow Dua-duanya ngeluarin Yang Karua sempet ngeluarin single Yang Panhead malah kita sempet ngeluarin album Keren-keren 90an tuh ya 96 sampai 98 Itu masa-masa sangat produktif deh Waktu itu Iya lagi keren-kerennya Ganteng-gantengnya Dan di rumah pasti Nasution Nasution ada hubungannya sama Penyanyi hits itu gak sih Mbak Diana Nasution Iya bener ya kan Adiknya kan ya Adik-adik Adiknya Saya adiknya Diana yang nomor 7 Nomor 7 Makanya suaranya merdu banget Turunan ya Mas Miki Suara bagus itu atau gimana Enggak sih Kalau Papa Enggak Mama Enggak Kita tuh Generasi yang jadi penyanyi Itu malah dari Baru dari kita nih Anak-anak Anak-anak Sampai ke Marcello kan Iya Marcello Alif Adan tuh liat ya Enggak harus ayah ibu penyanyi Kamu bisa jadi penyanyi Kekul lo lakukan Nah abis Setelah kita bahas Nanti Mas Miki Band Aktif di dunia entertainment Penyanyi Terus tiba-tiba Kok bisa jadi ke I.O. Ke show director Apa dulu nih Jangan-jangan DJ dulu Iya dulu kan sambil nyanyi Juga itu penyiar radio Penyiar radio Sekaligus juga DJ Sekaligus Main beberapa sinetron lah Zaman itu Wow Oke Terus Capek gitu ya Rasanya jadi orang Di depan kamera Mundur tuh Mulai jadi asisten sutradara Megang talent Dan segala macem Karena kebetulan kan banyak talent yang deket Karena kita sama-sama di dunia yang sama pada saat itu Habis itu terus Ada temen tahun 99 Kalau gak salah tuh Eh 96 Sorry 96 Bikin I.O. pertama di Indonesia Itu I.O. pertama di Indonesia Tahun 96 Itu ngajakin Mik Lo bisa gak jadi show director Waktu itu masih nyanyi kan Segala macem-macem Cuma ngerasa kok Karena udah kerja juga Sempet kerja di TV juga Sempet kerja di TV TV apa? Eh Ada lah Ada lah ya Swasta lah ya Swasta Televisi swasta Terus punya pengalaman jadi floor director Waktu itu kan Ya udah Gue cobain deh Terus tuh Gak sengaja Tapi abis itu lama Gak jadi show director lagi Karena lagi sibuk sama promo album Pada saat itu Tahun 2000 Emang udah bener-bener Udah jenuh banget Di dunia panggung Akhirnya Mulai lah Buka I.O. sama temen-temen Nyari show director Waktu itu belum ada Betul Yang ngerti Siapa Yang mesti diapain tuh Dan kalaupun ada Mahal banget Akhirnya ya Udah Udah deh gue aja Jadi show director Terus sampai sekarang Learning by doing Ya Enggak Kalau dulu Kita waktu di TV itu Di train Memang Ada training Untuk jadi floor director Show director Sama music director Segala macem Untuk kita ada trainingnya Kalau di TV memang ada ya Ada sekolahnya Tapi kalau I.O. kan Sekarang juga belum banyak Yang ada kursus Kursus floor director Ada gak? Ada sih Pernah denger Tapi Dulu Dulu gak ada Sekarang ada Sekarang ada Tapi Kalau ngeliat materinya Kayaknya enggak deh Enggak ya Bukan-bukan itu Sebetulnya Iya jadi Jadi mesti pergi keluar Ke Australia Australia Singapura Iya Baru ada Nah mumpung Mas Mickey ada disini Sahabat rock and roll Kita mau Belajar banyak Kita mau sharing banyak Apa itu show director Harus ngapain Bagaimana Apagi kalau sahabat rock and roll Di rumah Mau belajar Mau serius Mau jadi show director Seperti mas Mickey Tapi sebelumnya jangan lupa Di like Comment Dan subscribe ya Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia ikutan Ih dia ikut asik Sahabat rock and roll Tadi cerita mas Mickey Dari entertainment Terus di TV Terus juga langsung Belajar EO Atau bikin EO Jadi show director Tapi mas Mickey Sebenarnya backgroundnya apa? Boleh tahu gak? Lulusan apa? Background psikologi Background psikologi Sahabat rock and roll Tuh Apapun Basic Kalian Apapun background kalian Kalau ada minat Ada bakat Ada ketekunan Bisa keren Kayak mas Mickey Psikologi ya Amazing Kok bisa nyasar banget Gara-gara penyiar itulah Jadi Kain akan jadi penyiar Ditawarin jadi HRD Waktu itu lulus psikologi Gak pernah diambil Akhirnya gak terlulusan Di dunia entertainment Entertainment Menurut kita bahas Kalau mas Mickey Itu banyak Bahas Jadi Bahas DJ bisa ShowD bisa Musik director bisa Pemain band bisa Apalagi itu Banyak dia Sulap aja belum Sulap belum Sulap Aduh Mesti lihat Ini nih Instagram mas Mickey Instagram mas Mickey Dan ada Carwa Band Ya kan Carwa Boys Carwa Boys Kita langsung bahas Tentang show director Mas Mickey Sharing Tentang show director Kalau orang taunya Apa sih show director Apa sih stage management Bedanya apa Show director Sama stage management Ilmu satu Banyak yang gak ngerti Bahwa Show director itu Itu adalah jabatan Sebetulnya Di dalam Stage management Stage management Itu kan ada 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 show director Itu yang jadi Kepalanya Sebetulnya Dia harus tahu Second by second Apa yang mesti dilakukan Di atas Panggung Maupun di belakang Panggung Dia harus conduct Terus ada juga Stage manager Stage manager Oke Terus ada talent manager Terus juga ada Kadang-kadang kita Suka bikin Namanya kayak Blocking manager Kayak gitu Itu untuk Bantu si stage manager Juga Dan ada Kadang-kadang ada juga Dibutuhin Multimedia director Multimedia director Terus juga Kadang-kadang Kita Bukan kadang-kadang Udah pasti Kalau dibutuhin Itu juga ada Kayak musik director Musik director Dan beberapa Kru lainnya Banyak kan Banyak Itu stage management Cuma banyak orang Suka bilang gini ya Kasus-kasus kita Aduh gak perlu stage management Gak usah Show dia aja Satu orang ya Terus Mau ngapa Kalau saya sih Kalau gue nih Kalau saya tuh Gak bakalan mau Gak bakalan mau Udah yang berangkat Satu orang aja deh Karena tiketnya jauh Gitu Mahal Terus eventnya kecil Ini juga buat Buat Pegangan kita semua Gitu ya Gak ada event kecil Gitu gak ada event gede Yes Semua event itu Harusnya terasa besar Buat yang buat event Gitu loh Dan kita punya tanggung jawab Untuk walaupun itu event kecil Kita akan buatnya Gede gitu Itu gunanya Seorang show director Dibantu sama stage managementnya Iya tanggung jawabnya sama Ya gak ada Gak ada tuh event Ini cuma Yang nonton 50 orang gitu Terus Kenapa Gitu Gak ngaru Yang nonton 1000 atau 50 Treatment Satu Satu eventnya Sama Sama Jadi kalau misalnya kita punya kasus yang kayak gitu ya Mas Miki Kita akan fight untuk bilang Gak bisa Satu orang Minimal berapa Mas Miki Minimal ya Kita mesti ada Satu orang show director Satu orang stage manager Satu orang untuk Asistennya si stage manager Satu orang talent Itu mesti ada Talent ya MC Band Mungkin kalau Kalau untuk si show director Juga bisa merangkap sebagai Apa Music director Tapi kalau yang namanya multimedia director Itu juga musiknya tetap ada Gitu loh Itu musik ada Jadi minimal tuh lima orang Sekali jalan Lima Minimal Ideal tuh Ideal Tapi kalau eventnya komplikated Awardingnya sampai banyak Ya kita bisa sepuluh ya Kalau dulu pengalaman Satu eventnya ya Lumayan Yang sifatnya Internasional Malahan Saya tuh ngebawahin Hampir 120 crew 120 crew Dan bayangin Kita baru kenal Dua hari Bikin training Mesti ngafalin Namanya satu-satu Tugasnya ini Tugasnya itu Karena kalau kita Cuma ngeliat dari list gitu Kan setengah mati Kadang-kadang kan Siapa yang tanggung jawab Untuk megang si A Si B Sebagain macam Ya itu Makanya juga Ini juga bukan mau curhat Itu kenapa Saudara-saudara mahal Itu kenapa Saudara-saudara mahal Dibanding koordinator talent Ya Dibanding Kru Apa AFC Betul Ya iya Mesti banyak banget Karena Mesti ngatur kan Yang di belakang panggung Si ini udah mesti Standby di posisinya Yang di atas panggung Juga mesti kita tahu Dan mesti ngatur lighting Lightingnya Mesti lari kesini Multimedia Isinya ini Soundnya kalau bisa Yang si mic Satu dua tiga Udah stand by Mic duanya di pegang Aduh Ya gitu-gitu Stres gak? Dulu iya Dulu iya Tapi setelah udah Ratusan event mungkin Ya udah Ya udah Udah biasa aja Kayak nek sepeda lah ya Kayak nek sepeda Luar biasa Tapi pernah gak Punya event Maksudnya Bantuin EO lain Atau punya event sendiri Jadi show director Jangan event sendiri Nanti beda Kalau jadi show director Terus kayak punya Beban berat banget Ketika EO nya gak oke Mungkin Kliennya Bawel Karena EO nya gak oke Terus jadi semua Ditunjukkan ke Mas Mickey Sebagai show director Pokoknya gue pecek lu ya Mic Soalnya ini Pokoknya pecek lu ya Mic Soalnya ini Pernah gak jadi kayak Lanjut ke eventnya gue nih Kayak gue yang gak beban nih Pernah Bahkan waktu itu Si klien Bahkan nyuruh EO nya gak usah keliatan Dibukanya dia Hah Oh my god Gue cuma mau ngomong Sama Mickey ya Serius loh Serius Oh my god Dan itu kejadiannya Bukan di Indonesia pula Di luar negeri pula Di luar negeri pula Masya Allah Itu Astagfirullah Sementara kita Pada saat berangkat itu Belum di brief apapun Iya 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 Sampai Langsung GR Kita gak tau tuh Mesti Belum tau apa Gak pegang rundown Cuma ya rundown yang Entah versi keberapa Kalau event itu Rundown bisa sampai Versi 20 gitu Yang kita pegang Mungkin masih versi 5 Kalau eventnya 1 tahun sebelumnya Ya 100 Sampai 100 Seribu mungkin Tiap hari ganti Jadi pernah ya Pernah Sampai si Itunya diusir I.O nya Gue gak mau ngeliat lo lagi Karena ternyata Ada berbagai perubahan Yang gak diakomodir Sama si I.O Dan kebetulan Pas sampai sana Kita bisa bantu Kebetulan juga Karena tim juga Rata-rata juga Punya kemampuan multimedia Juga Bisa bikinin video Untuk dadakan Segala macem Bisa bikinin lagu Sebagai macem Ya akhirnya kita Yang I.O nya Nyebokin 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 Itu ya Iya iya Ampun seru banget ya Sekarang kita mau Bahas lagi Lebih dalam Bagaimana Caranya Sahabat rock'n'roll Belajar Jadi showdy Mulai dari mana Mas Miki Kalau mau jadi showdy Belajarnya Saran ya Saran Kalau di dalam event itu Ada tingkatan yang paling rendah Di dalam struktur Stage management Dari runner Oke Jadi mustinya Belajarnya Jadi Dari Kan biasanya Anak-anak terutama Masiswa-masiswa Millenial Millenial Ini seneng Untuk berada di I.O Tapi mereka itu Kadang-kadang gengsi Pengennya Udah langsung Jadi stage manager Pengennya Langsung jadi Show director Langsung jadi showdy Betul Sebenarnya Jadi kita harusnya Dari bawah Kalau saya dulu Ngalamin dari bawah Dulu di TV itu Mulai dari Kayak Best boy Gitu-gitu Kalau di TV ya Nah kalau di event itu Saya malah ngalamin Dari mulai Pasang kabel Pasang kabel sound system Segala macem Untuk ngerti Jadi kru teknis Teknisnya lah Ya Jadi dari runner dulu tuh Runner Runernya kru teknis Abis itu naik ke kru teknis Naik lagi jadi pegang MC MC Gitu ya Abis itu Mulai pegang talent Stage crew Stage crew ya Pokoknya naik satu-satu Kenapa kita mesti Ngelewatin itu Karena kalau jadi show director Mesti tahu Bebannya Dari masing-masing Elemen yang ada Di dalam stage management Oke Jadi kita bisa Kalau kita udah tahu Kita jadi orang talent Gitu ya misalnya Kita tahu nih jarak Kita tahu bahwa Kita butuh waktu Misalnya 5 menit Dari tempat stand by-nya Si talent Sampai ke atas panggung Berarti kita sebagai seorang show director Kita mesti tahu Jadi kita mesti kasih tahu 10 menit sebelum dia tampil Kita udah kasih tahu Eh tolong siapin si itu ya Tarik ke belakang panggung Kayak gitu Banyak kejadian Show director yang sekarang Naikin sekarang Naikin sekarang Dia nggak tahu bahwa Mesti naik lift Proses Proses segala macam Dan kepanikan itu Akhirnya menjalar Ke seluruh Ini kan Stage management yang lain Ya pakai HT Pakai HT Marah-marah Teriak-teriak Kepanikan Itu padahal Nggak perlu Kalau Bisa ditanya deh Sama anak-anak Yang biasa Sama saya gitu Saya tuh nggak pernah Marah-marah di Di HT gitu Nggak pernah Dia nyanyi Dia nyanyi Malah kita bisa becanda Karena kita bisa becanda Karena apa Kita udah bener-bener Step by step Acara itu Kalau sebagai Seorang show director Kita udah mesti ngeliat Bukannya one step ahead Tapi three steps Bahkan four steps ahead Iya Four step ahead Iya karena jangan sampai Kecolongan ya Betul Jangan sampai panggung Tiba-tiba dalam Hitungan second Dua, tiga, empat, lima, kosong Ayo kosong Itu jelek banget Itu jelek banget Kalau zaman dulu ya Dibilangin Kalau lo sampai dua second Krik-krik gitu Kosong Lo gagal Gagal, yes Lo gagal Jadi Uuh, jagal banget Tuh, blue TV Itu mati Langsung Bisa itu dipanggil bos ya Surat peringatan Potong gaji Potong gaji Oke, sahabat rock and roll Tadi belajarnya Katanya bagusnya Dari bawah dulu Dari runner dulu Baru belajar-belajar Meningkat Akhirnya jadi show D Tapi kalau skillnya Untuk jadi show D Apa, mas Miki? Yang khusus Harus dimiliki sama mereka Sama sahabat rock and roll di rumah Sebenarnya kalau ngomongin skill Semua orang bisa deh Bisa belajar skill Pasti semua orang tahu Untuk cara mengoperasikan Kayak anak-anak sekarang Pakai virtual DJ gitu Misalnya untuk menjadi show director Sekaligus jadi music director gitu ya Semua orang pasti bisa ngerti laptop Segala macem lah ya Untuk ngejalanin musik Sekaligus untuk memandang Segala macem Skill itu bisa dibaca malahan sekarang Yang paling utama Sebenarnya bukan skill Kalau jadi show director Apa? Emosional sebetulnya Emosional Jangan panik Kalau ada sesuatu Apalagi Kita itu general nih ya Di dalam satu acara Bahkan I.O. aja kadang-kadang Berada di bawah kita Iya kan Kalau udah show itu Udah Udah Kita yang punya untuk Yes or no Kemauan dari siapapun Gitu ya Karena kita Yang harus bisa mengkondak kan Yes Director is sutradara Itu yang kadang-kadang Orang suka gak ngerti Dipikir cuma keyword Padahal kita gak gitu Kita harus Harus jagain benar Kemampuan emosional sih Sebetulnya Jadi Itu yang kadang-kadang kurang Saya ngeliat dari teman-teman Show director yang sekarang Kerjanya teriak-teriak Teriak-teriak Marah-marah Eh Lu tuh ya Lu gak mau Bisa kerja gak sih Hal itu akan membuat Suasana jelek Dan kita ngomongin Aura Auranya satu acara Kalau yang ngejalaninnya penuh Seneng Segala macem Itu pasti Yang nonton juga pasti akan Fun Dan kita bisa ngerasain juga Yang nonton tuh Ih seru ya Lucu ya gitu Bayangin gak Kalau udah suasananya menekan Semuanya ketakutan Itu akan gak enak Tapi bagaimana ceritanya ya Tadi sebenarnya masuk ke pertanyaan aku juga Bagaimana seorang show director Bisa meredam emosi Bisa menjaga Apa Kekencangan muka Saat acara Kan banyak showdy-showdy itu Yang udah cerotu yang Apa? Tau dulu Pokoknya gitulah Gimana caranya Ini bukan gimana caranya Tapi banyak-banyak banget Anak-anak sekarang Yang melakukan itu Ada masalah atau tidak ada masalah Hanya untuk menutupi bahwa Dia sebenarnya Gak mau nerima ada perubahan Oke Atau dia nervous Nervous Karena kalau ada perubahan Dia gak tau mesti gimana Karena dia gak nguasain medannya Ah itu dia Iya kan Kalau kita yang sudah lama-lama Kita tahu Ini perubahan ini Oke Kita bisa akomodir Kita akan ngomong Misalnya sama klien Atau sama I.O Gini ya bro Atau gini ya mbak Kita tuh Perubahan ini Kita bisa akomodir Tapi nanti ya Dua step ke depan Gitu Gak bisa sekarang juga Kalau mbak mau Kalau mbak paksain sekarang juga Ini nanti acara hancur Jadi sebenarnya Cuma kemampuan komunikasi Iya Terus Ya stressnya kita itu Jangan ditunjukin ke orang Halo Kita dibayar Tapi banyak banget kan Yang showdy itu Yang teriak-teriak Iya Agak sama apaan Sudah rupa-rupa Gitu kan Widih Gua aja Ya elah Padahal masih bisa dibahas Masih bisa Diakalin toh Abis ini masih ada Misalnya bridging Awarding lagi Terus baru dia bisa Siapin Yang penting komunikasi Antara yang backstage Aman gitu kan Kita kan pernah ngalamin Waktu itu Yang kalau kita mau kenceng Mungkin waktu kita Satu acara lah Waktu itu kita di luar kota Yang multimedianya Bermasalah Ingat gak Kita pernah ngalamin Di daerah Sumatra Oh daerah Sumatra Multimedianya sangat bermasalah Pada saat itu Waktunya udah mesti tayang Harus Harus tayang Dia malah masih ngerender Dia masih ngerender Tapi Apakah kita panik Enggak Enggak Cuma kita tarik dulu Seluruh kru Di depan Evo Ha Kita kumpul tuh Kita kumpul Kita adalah punya alternatif satu Ini 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 Alternatif dua Ini Nanti lo tinggal ingetin aja Yang gue bilang Alternatif satu Atau dua Yang kita jalanin Buat plan Client happy Kru keliatannya happy Semuanya Karena kita komunikasi dengan baik Betul Itu yang paling penting Kemampuan berenam emosi Iya berenam emosi Sharing sahabat rock and roll Jadi Mas Piki bener banget Kalau kalian mau jadi show director Atau Kayaknya gak cuma show dila Termasuk jadi I.O juga ya Iya Kita harus bisa kontrol emosi kita Jangan sampai keliatan banget Ya kan Luar biasa Tapi kalau misalnya pada dasarnya dia orang emosional Susah Ehm Gue keke loh Gue keke gak terima Ada aja yang kayak gitu Iya Enggak Tapi sekali lagi Kita sih Karena udah lama ya Di dunia ini Tau bahwa orang-orang yang seperti itu Sebenernya Dia untuk menutupin kekurangan Sebetulnya Iya sih Dia untuk menutupin kekurangan Ketidakmampuannya Dia untuk menghandle Kalau ada situasi gak terduga Iya Jadi rata-rata jadi kayak gitu Kenapa mesti panik Kenapa mesti marah Lawang semuanya bisa kita akalin Bahas ya Sahabat rock and roll Sudah banyak ilmu yang dikasih mas Miki Tapi aku masih belum puas Pasti sahabat rock and roll juga masih mau tanya banyak nih Soalnya ini request dari teman-teman Atau sahabat rock and roll yang ada di rumah Kapan showdy Kapan showdy gitu kan Hari ini aku datangkan yang masternya nih ya kan Mas Miki Nih kalau ngomongin event Sahabat rock and roll kan pasti tahu Ada FOH Ada panggung Ada backstage ya kan Ketika event berjalan Showdy itu lebih make sure yang mana Yang jadi pointnya Yang jadi centernya Apakah controlling di FOHnya Apakah yang terjadi di stage-nya Atau di backstage-nya Penasaran kan Gimana itu mas Miki Prioritas ya Kalau kita ngomongin prioritas Pasti prioritas satu Apa yang tampil Itu on stage Itu mesti kita perhatiin Tapi Ya itu tadi Seperti kita bahas Bahwa kita selalu Sebagai seorang show director Kita mesti tahu Next ini apa Next ini apa Next ini apa Jadi kita biasanya Sudah selalu siapin Untuk di belakang Jadi Kalau dibilang prioritas kita Betul tampilan utama Setepan Tapi tampilan On stage gitu Tapi di backstage Itu juga Perhatiannya juga mesti ada Mesti ada ya Dan kebetulan Kalau Nah ini juga Pesen sih Sebenernya buat teman-teman Yang akan berusaha Mau menjadi show director Don't change the winning team Don't change the winning team Jadi kalau kita udah punya Satu team yang udah Solid gitu Itu aja dipakai Betul Karena bahasanya Kita itu Itu akan lebih mudah Dimengerti kan Kalau kita udah berulang-ulang Cuma bahasa kode Mas Miki Iya kadang-kadang Cuma bilang Nomor 3 udah ready belum Mereka udah tahu Nomor 3 tuh apa Kayak gitu Jadi gak perlu Nomor 3 si ini Itu mesti naik atas panggung Jam segini udah gak perlu Jadi kayak gitu-gitu Dan Saya kebetulan Tim saya itu Sekarang usianya udah 15 tahun nih Orang-orangnya Itu-itu aja Kita gak pernah ganti Dan mereka itu udah saling ngerti Gitu ya Udah saling ngerti Dan Ya itu Kita emang harus bener-bener Sebagai seorang show director Musti ngeliat semua tampilan Bahkan Ini jujur ya Kadang-kadang Banyak show director yang gak peduli Dia cuma jadi keyword Masih ada sih Show dia jadi keyword Banyak Gimana ceritanya Jadi cuma Dia cuma ngeliat randaun Oke ya Siapin berikut ini Si Ayah tampil di atas panggung Terus? Udah diem Dia gak mau ngeliatin Tampilan multimedianya Seperti apa Dia gak mau ngeliatin Dia gak peduli Lightingnya Seperti apa Karena show ini apa sih Sebenarnya panggung itu Benda yang udah begitu aja Pengisi acara juga Itu-itu aja Gimana cara mata Supaya kita gak bosan nonton Betul Betul Efek orang Indonesia Orang seluruh dunia Sebetulnya Senang sama efek-efek Dramatis Kadang-kadang Bayangin gak Kita sambut direktur Utama kita Bapak Ali Bapak Ali naik Sepi Gak ada fanfare Lampunya diem Gitu aja Multimedianya Entah apa Gambarnya Kayak gitu-gitu Itu yang Apa yang ada di LED Itu gitu-gitu aja Nah kalau kita Show director itu Kita udah Sebagai sutradara Gitu ya Pada saat Ini detik ke segini Bapak nyampe ke segini Lo pindahin ke Live cam Lightingnya Kita jalanin kayak gini Follow spotnya Lari dari sini Kesini kayak gitu-gitu Itu kita udah Mesti kita siapin Detail seperti itu ya Dan kita pada saat Di GR Kita kan pasti Ada satu kru yang Khusus kita jadiin Stand-in untuk Menggantikan mereka Gitu loh Ya GR Kayak gitu-gitu Pada saat GR Itu kenapa GRnya Kita Kok ada klien Suka nanya Kenapa GR lo Sampai 4 jam 5 jam Acara kita cuma sejam Ada banyak yang Mesti kita siapin Supaya acara lo Kelihatan bagus Gitu loh Karena mungkin tidak terbiasa Jadi mereka kadang-kadang Cuma ngeliat Pak Cuma gitu doang Si bos naik Terus kenapa Gitu Ya Bos naik itu Kita treatmentnya adalah Bos Gitu loh Harus Jadi raja lah Disitu Harus spektakuler Kalau bisa Iya kan Tapi Tadi Mas Miki ngomongin musik segala macem Show director itu Harus bisa juga jadi musik director Enggak Satu orang jadi Dua jalan Atau Itu nih Ada dua makhzap Ada dua makhzap Ada dua makhzap Tapi sebelumnya kita mau Itu dulu Pisang goreng Ini penting nih Ini penting Ini penting Ini pisang goreng Coba ini Krunya ganteng banget ini Absolut terus Makasih loh Bram Ini Nanti dulu Ini taruh sini dulu deh Gede banget sih Bisa nggorengnya Semoga seperti rezeki kita Makin besar Amin Jadi ada dua makhzap Ada dua makhzap Sabar Kalau yang anak-anak sekarang Yang biasanya show director Yang lahir Yang jadi show director Di tahun 2010 Itu rata-rata Dia akan membawa Music director sendiri Karena dia hanya mau Konsentrasi untuk acaranya Kalau yang show director tua Seperti saya gini Itu udah kebiasaan kita adalah Minta kita juga jadi music director Kenapa? Karena musik ini juga adalah inti Atau jiwanya daripada si acara gitu Makanya suka aneh Kalian nanya Eh nanti Tolong dong dibikinin list Fanfare-nya saya Apa fanfare-nya itu Kita kadang-kadang Kalau show director yang zaman dulu Kita ngikutin Suasana Ngeliatin orang-orang nih Lebih enak kita kasih Yang kenceng Apa yang medium Atau yang slow sekalipun Betul Kayak gitu-gitu Jadi Insting yang bermain Bukan selera ya Tapi insting Udah kita cuma Bayangin gak lagi Suasananya Misalnya Abis lagi sendu-sendu Terus muncul satu Surprise gitu Terus kita kasih lagunya Yang ngejegar-jegar Ngilangin kan Akhirnya ngilangin Atau sebaliknya Kayak gitu-gitu Nah kita tuh Biasanya Kalau yang zaman dulu Kita malah merasa Bisa mendirect Kalau kita juga pegang musiknya Iya Karena moodnya ya Moodnya Mood acara itu Susah loh Dan kadang-kadang Si music director Itu kadang-kadang Cuma ngerasa Wajiban gue adalah Supaya acara gak kosong aja Itu dia Ngisi doang ya Tapi memang iya sih Balik lagi sih Aku rada dilema juga Ini kan mas Mickey Show directornya Aku I.O Jadi Aku apa ya Clientnya Jadi Karena mungkin juga Mungkin yang tahun 2010an Itu Anak-anak muda Yang sekarang jadi showdy Itu mereka gak punya skill juga Untuk Untuk Bisa pegang Jadi musik director juga Iya sih Jadi cuma showdy Musik director beda Sekarang-kadang komunikasi gak nyambung Dia apa Lagunya apa Ini apaan sih Jadi gak Gak match ya Moodnya gak dapet Iya kayak misalnya Pernah satu kejadian Ada satu dirjen Dikasih Pas pada saat naik Dikasih lagu Justin Timberlake Ini Ini Hello Ini Oke lah Acaranya tuh Memang acara insurance Tapi treatmentnya itu Beda dong Iya dong Jangan lo samain Antara si top agent Misalnya Atau ini Dengan si dirjen Harusnya lagunya Justin Bieber Halal bisa salah Hentikus endang Atau ini Terus Kita kan kayak gitu-gitu Yang mesti Mesti Peka Kepekaan Gue setuju Kenapa gue bahas gitu Mas Miki Karena sekarang Banyak banget nih Yang jualan Ke IO-IO Yang Madam Aku sekarang show director Madam Aku show director Oke gitu Kan kita kan Kita kan hubungan Sama siapa aja baik Madam Aku dong dikasih show director Aduh Aduh Banyak banget sekarang Mereka Menjabatkan dirinya Sebagai show director Buat aku sih Gak apa-apa juga Bagus Bagus Berarti Sudah menchallenge Atau Ya boleh lah Tapi mungkin Ada tips gak Mas Miki Buat sahabat walk and roll Atau mungkin Yang sekarang Lagi mau fokusin dirinya Menjadi show director Apa tips dari Mas Miki Untuk jadi show director Yang bagus Mumpuni Mumpuni Ideal Bahasa penting Untuk ideal Yang paling utama Yaitu Sebenernya sih Kita harus Belajar Mengkondisikan diri dulu deh Yang itu paling utama Kayak emosi Kepanikan Segala macam Itu hilangin Terus juga Ketakutan Ketakutan akan gagal Itu tuh Yang paling jelek Adalah Kita Pernah Kemarin kan Saya jadi talent Nah waktu itu Jadi sama band Sama si Karwa ini Oh iya Sekarang juga show juga Rampu Mas Miki Jadi Si show director Ngomong kayak gini Kalau lo salah semuanya Gue ini yang malu Gue tuh takut banget Kalau untuk sampai salah Gitu Kita as a leader Kita gak pernah boleh Memberikan beban kita Sebagai pimpinan Kepada Yang di bawah kita Gak boleh Gak boleh Karena kita itu harus Nanggung beban itu sendiri Tapi supaya ringan Kita distribusikan secara benar Bukan menjaga nama baik Dan lain sebagainya Halo Ini kita gak ngomongin Martabat keluarga gitu ya Iya Yang paling utama itu Terus yang kedua Tahu dulu Semua kerjaan orang-orang yang di bawahnya Yes Kalau gak tau gak itu Ini saya jujur ngomong Saya tuh berani Saya bisa dibilang Dari tahun 95 Udah berkecimpung Di dunia ini gitu ya Untuk macem-macem gitu Di dunia show Ya entertainment lah ya Saya baru berani Menjadi seorang show director itu Tahun 2004 Sembilan tahun Belajar dulu Belajar dulu Belajar dulu Maksudnya bukan Bukan saya Gak punya keberanian Enggak Berani Nekat Batak Gitu Batak Ajar Bata Wajar Kita pasti hajar lah Semuanya Duit juga butuh lah Tapi saya sadar diri bahwa Saya belum punya kemampuan itu Saya belum punya kemampuan Untuk jadi Seorang show director Karena Ada banyak step yang saya belum tau Kayak gitu-gitu Ada belajar ini itu Ini itu Ini itu 2004 Bener-bener baru Oke Gue jadi show director Sebelumnya sih Udah lah Tahun 2000 tuh Udah jadi show director gitu Tapi Enggak sepede itu gitu Karena abis itu masih ngekru lagi kebawah lagi Megang MC lagi Masih megang multimedia lagi Masih ini Kadang-kadang baru jadi show director Tapi memproklamirkan diri Ini gue sekarang show director ya Itu tahun 2004 Proses belajar ya Oke Jadi tipsnya tadi pertama adalah Harus bisa menempatkan diri Emosi ya kan Kedua tadi Perlu proses ya Iya doang Perlu belajar banyak Kayak gitu ya Jadi jangan instant Jangan tiba-tiba jadi Terus nanti malah Karena kalau di dunia EO Atau di dunia entertainment Once kita melakukan kesalahan Cepet banget ya mas Miki Omongan kemana-mana Omongan kemana-mana Akhirnya nanti gak bisa jadi show director lagi Better Kuatin dulu Ya kan Mendingan jadi Kalau saran sih Paling gampang untuk belajar itu Sebetulnya menjadi seorang stage manager dulu Stage manager Stage manager itu Udah dibawahnya si Shody soalnya Jadi dia akan tahu nih Kapan artis musik keluar segala macam Bahkan kadang-kadang Stage manager yang baik Dia akan mengingatin Shody Nah belajar disitu dulu Karena itu adalah Urutan-urutan persiapan backstage Maupun on stage Kalau udah jago disitu Bisa Pasti bisa Pasti bisa Karena pengalaman juga kan Jadinya kan Nah ini kalau saya kabar Kalau sahabat rock and roll di rumah pengen tahu yang penting Pertanyaan penting Ujung-ujungan ke duit Mungkin mereka motor bocoran Range-nya tuh kalau jadi Shody tuh Berapaan ya gitu Ujung-ujungnya cuan kan Oke Sekitar aja mas Miki Kita biasanya kalau saya ya Kalau saya tuh Setengah motor miok Setengah motor miok Satu acara Berapa tuh? Ya segitulah Ya Ntar lihat ya Lihat ya Jadi gini kan Seperti mas Miki bilang Show director itu pasti Pasti lebih mahal Karena tanggung jawabnya lebih besar Kerjaannya lebih complicated Betul Yang diurusin juga banyak Nah tadi tuh Banyak banget lah Kayak bayangin gak? Sorry ditambahin dikit ya Kayak kita cue card Kenapa kita selalu kejar-kejar minta Dari DO Karena kita mesti tahu nih Si MC ini ngomong berapa Karena apa? Karena pada saat kita di rumah gitu ya Atau di kantor gitu Kita akan sambil baca Sambil pakai stopwatch Untuk nyocokin durasi 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 Kan kadang-kadang IO mau gampang aja nih Speech opening by MC 2 menit 2 menit Padahal gak taunya setelah kita hitung Ini gak taunya 5 menit Gitu loh Kayak gitu-gitu Itu kenapa kita selalu Uber Rundown sama cue card Itu kita selalu minta Walaupun IO kadang-kadang Belum di approve Sama si klien Minimal draft Minimal draft Kita udah masih dapet Kayak gitu-gitu loh Seru kan Sahabat rock and roll Setengah motor Mio Harus belajar Dan harus semangat Itu harga temen Harga temen Harga ibu cantik rock and roll Harga luar negeri beda Harga luar kota juga beda Iya dong Luar kota itu Biasanya satu setengah kali Dari harga dalam kota Kenapa? Dalam kota Ya karena kita kan Ngitungnya udah 2 atau 3 hari 2-3 hari hilang Betul Apalagi kalau luar negeri Mas Miki udah kemana-mana Rasmi Sahabat rock and roll Sebelum kita tutup Ada satu pertanyaan titipan Yaitu tentang Mas Miki di Karwa Boys Ya Mereka adalah Om-om ganteng Berapa orang Mas Miki? 8 Jadi Karwa itu artinya 8 Bahasa Bugis Bahasa apa? Bugis Siapa yang orang Bugis? Nggak ada Mulang Medan Iya makanya cuma kita cari-cari Yang 8 Batak ya? Itu bahasa Artinya bahasa apa gitu ya Kita cari tuh yang kesannya eksotis gitu Pada zaman dulu Oh Karwa itu ketemunya Karwa 8 om-om Terus cerita dong Mau ngeluarin single tuh Iya Kita lolita semuanya Sebenernya udah Lolos 50 tahun semua Dulu kita pernah ngeluarin single Tahun 90-an 90 pertengahan gitu Sempet oke Terus kita bubar Karena udah masing-masing kerja kan Saya udah ngundurin diri Dari dunia nyanyi lah Sebagian macam Tahun 2000 kumpul lagi Mau bikin album Baru 2 tahun jalan Bubar lagi Kayak gitu-gitu Karena Isinya kita bukan Bukan pure Penyanyi 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 waktu luar Jadi kita Ya iseng-iseng aja Nah kemarin ini Kita kumpul lagi Karena COVID nih Ya itu karena COVID Ada positif Blessing in disguise Ya harus gitu kita ya 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 Kita harus selalu Alhamdulillah ya Jadi waktu itu kumpul lah Kita di rumah Di rumah saya waktu itu Ngumpul Cuma kangen-kangenan lah Yuk Karwa kumpul yuk Gitu Ayo kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Iseng-iseng Bikin lagu Jadi Dikasih ke temen kita Yang produser Dia bilang Udah sini Gue yang jalanin deh Akhirnya rekaman Rekaman Nah saat ini Kita ada program Mulai bulan depan Setiap bulan kita Ngelarin satu single Weee Kan gak jaman kayak dulu ya Harus 10 lagu 10 lagu baru bisa Kalau sekarang kita Satu bulan Satu itu Dan rencananya Sudah berapa lagu? Kita udah jadi tiga Wow Udah jadi tiga lagu Video klipnya Udah jadi satu Wow Tapi bukan kita yang jadi Modelnya di video klip Hah? Ya udah om-om Gak enak dilihat lah Yang lain-lain Yang muda-muda Kita pake bintang-bintang muda Waktu sekarang ini Oke lah gitu Wah hebat Keren sukses ya mas Miki ya Thank you Sebelum kita tutup Kita liat dulu Cuplikan yang mas Miki post Di sosial media Ada ini dia videonya Thank you mas Miki Sahabat Rokhenrol Sampai ketemu lagi Ini dia videonya Karba Boys Gak enak Wah Yeah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!